Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sebangsa dan setan air Welcome back Bersama gue disini Donny Pryai Dan hari ini kita akan mereview sebuah action figure lagi Jadi action figure apa yang akan gue review hari ini Yuk langsung kita figure it out this figure Ya teman-teman, jadi hari ini gue akan mereview sebuah action figure Yang bisa teman-teman dapetin dengan gampang di Alfamart-Alfamart ya Atau Indomart-Indomart terdekat ya Wow, wow Dan nih teman-teman udah banyak banget yang request Bang, bang review Snap Squad yang Wave 7 Bang, review Snap Squad yang ini ya, yang Wave 7 Jadi berbahagialah kalian Jadi akhirnya gue udah beli Dan yang akan gue review hari ini Jeng, 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 jeng Jeng, 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 jeng Jadi yang akan gue review hari ini adalah Jurassic World, Cancretaceous, Parasaurolopus, dan Stygimoloch Buatan Matel Jadi seperti apa action figure-nya Yuk langsung kita lihat dulu penampakan packaging-nya Oke sekarang kita lihat untuk packing-nya sendiri Jadi masih sama persis ya Untuk di seri Camp Cretaceous yang kayak sebelumnya di Wave 6 Di sini juga warnanya metallic Yang kita lihat salah satu contohnya yang ini Nah kita sinkerin dulu ya Jadi yang ini tuh adalah Parasaurolopus Jadi masih sama ya packaging-nya Bentuknya card kayak gini Ada tulisan Jurassic World Ada tulisan Camp Cretaceous Ada logo Netflix di sini Buat teman-teman yang belum tahu ya Jadi ini adalah film 3D animasi ya Si Jurassic World ini yang ditayangkan di Netflix Jadi gue juga udah nonton Jadi baru season 1 udah tamat Dan season 2-nya itu akan dimulai tanggal 22 Januari ya 2021 kalau gue nggak salah Buat teman-teman yang belum tahu ya Jadi Camp Cretaceous ini adalah film serial di Netflix Jadi waktu latarnya itu masih di film Jurassic World yang pertama sebenarnya Jadi mereka itu hanya mengambil di sudut pandang orang yang berbeda Jadi kalau seandainya di film Jurassic World itu Mereka ngambil sudut pandangnya dari si Siapa sih namanya yang cewek sama cowok yang Chris Pat itu Gue lupa namanya pokoknya yang itu Nah di sini adalah mereka sebenarnya masih sama di situ Cuma mereka itu mengambil sudut pandang di sekelompok anak-anak yang di kayak kemah Kayak kemah di masih di Jurassic World Ini adalah tempat mereka kemah ya Jadi ada kayak pohon besar kayak gitu Nah jadi mereka tuh masih sama sebenarnya Latar tempat Latar waktunya sama Jurassic World Cuma mereka beda tempat aja Beda sudut pandang ya Ininya filmnya Dan di sini bisa teman-teman lihat ya Ada tulisannya Snap Squad di sini Nggak begitu kelihatan ya Di sini ada tulisan Snap Squad Ada logo Mattel Ya karena mereka memang buatan Mattel Dan di sini yang agak sedikit aneh ya Ternyata di sini gambarnya warna coklat Parasaurolopusnya Tapi di sini warnanya warna pink Nah ini gue penasaran ini maksudnya apa ya Nanti kita lihat sama-sama Di sini ada tulisannya Parasaurolopus Dan di bagian belakang di sini ada logo Senei Senei S-N-I maksudnya Terus buat yang Cina Terus ada apa ini Republika Argentina Maksudnya gue kagak tahu apa itu ya Ini juga bahasa-bahasa Argentina ya Gue kagak ngerti ini Segu ranca Pokoknya universal Ada logo amblin di sini ya Terus bla 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 Bukan untuk mainan anak-anak 3 tahun ke bawah Yang untuk di sini Sama persis bentuknya Ya cuma di sini Ada gambar double di sini Karena kayaknya dia bisa berubah warna ya Kalau yang di sini enggak Di sini ada tulisannya Stigimolog Dan ada sedikit efek seperti digigit Nah kayak gini Oh iya teman-teman Di sini ada perbedaan sedikit ya Untuk yang versi Parasaurolopus Dia ada manual instruksinya nih Jadi gue penasaran seperti apa isinya Yuk daripada makin penasaran Langsung kita review satu per satu Dan kita review ini dulu ya Yang si Stigimolog ini Dan untuk membuka figurnya sendiri Masih sama seperti seri Snap Squad Yang sebelum-sebelumnya Jadi dia ada kayak Iketan-iketan tali dari karet kayak gini Tinggal kita gunting ya Kita gunting Nah tinggal kita cabut Ya kita cabut di sini Nah jadi dia enggak ada aksesoris lain Nah kita lihat dulu Untuk detail si Stigimolog ini Oke teman-teman Jadi inilah dia si Stigimolog Dan untuk Gue ini ya Jadi gue agak kaget ya Untuk seri Wave 7 ini Untuk di Stigimolog Warnanya itu enggak mencolok ya Jadi warna metallicnya itu Gue senang banget Jadi enggak terlalu mencolok Ini keren banget sih ya Dan untuk Stigimolog sendiri Dia perbedaannya sama si Pacice Pallosaurus Adalah dia ada Apa namanya Duri-duri di sini ya Jadi kayak gini Scoopnya bagus banget Ada beberapa Ada banyak Benjol-benjolan kayak gitu ya Tulang-tulang yang menonjol Di sekitar Kepala Atas kepalanya kayak gitu Matanya Matanya ini juga Cetnya ada kayak Metallic-metallicnya ya Ada kayak titik-titiknya Dan di sini Untuk di bagian kepala Semuanya Ada scoop-scop Efek-efek Ada kayak apa Sisik-sisik kayak gitu Ini bener-bener Keren banget Tapi perbedaannya Untuk di bagian kaki Dia enggak ada scoop Kayak di bagian mukanya ya Tuh di bagian mukanya Itu kan full Ada scoop-scopnya kan Di bagian sini Polos aja Sama di bagian belakangnya Juga Polos Dan di bagian Punggungnya ada Efek-efek Ada cet warna hitam-hitam Kayak gitu Dan untuk di mulutnya sendiri Kita lihat ya Bentuk mulutnya ini Sama persis Sama mulutnya Si Trichiratops Nah kalau kita Buka kayak gini Juga sama persis ya Kayak Trichiratops Si Mosasaurus juga mirip-mirip Kayak gini nih Bentuk mulutnya Sama kayak gini Ada giginya Terus ada detail-detail Rongga-rongga mulutnya Di bagian atas Di bagian bawah Kayak gini Ada gigi-giginya Dan disini uniknya Untuk si Stigimolok ini Dia enggak ada Pegangan disini Buat diteken Buat ngangkat giginya ini Buat ngangkat kepalanya Tapi uniknya Dia pakai Apa? Pakai tanduknya Dan ini Gue ngerasa Enggak enak banget teman-teman Serius Jadi kalau seandainya Kita tarik kayak gini Di tangan kita tuh Agak sakit tuh Ada bekas-bekasnya tuh Jadi gue enggak Enggak begitu Suka sama si Stigimolok Sama ini Harusnya disini Di bagian bawah ini Harusnya dibikin Kayak biasa lah gitu ya Jangan pakai kayak gini tuh Enggak enak banget Kalau diteken kayak gitu Kalau lama-lama Malah bikin sakit tangan tuh Jadi ada bekasnya Jadi gue kurang sukanya disini ya Nah buat si Stigimolok sendiri Stigimolok ini adalah Salah satu dinosaurus Yang hidup pada masa Kapur Jadi atau Kritesius ya Seperti namanya di film Camp Kritesius Jadi si Stigimolok ini Memang enggak hidup Pada masa Jurassic ya Dan Banyak ditemukan Lokasinya di sekitar Amerika Utara Dengan berat 80 kilo Dan panjangnya Sekitar 2 sampai 3 meter Dan ciri khas Khusus dari si Stigimolok ini Adalah dia punya duri ya Di bagian belakang Dan dia punya Benjolan di bagian kepala Yang keras ya Jadi buat Aduh tanduk kayak gitulah Sama Stigimolok yang lain ya Untuk mempertahankan diri Juga dia juga pakai ini Dan biasanya juga Dia pakai ini untuk Memberitahu kepada Betinanya bahwa dia ini Maco Kayak gitulah ya Oke jadi Ini dia si Stigimolok Oke selanjutnya Kita bongkar si 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 Parasaurolophus Ya ini gue agak sedikit Excited ya Agak sedikit Penasaran Apa yang ada di bagian Bawahnya itu Nah di bagian ini Oh ternyata harus Dibongkar Aduh Wah kacau ini Harus dibuka ini Gue paling males Kalau buka-buka Kayak gini ya Sayang gitu Bentuk Cardnya ini ya Kita singkirin dulu Dan kita lihat dulu Apa sih Isi surat cinta ini ya Ada manual instruksi Petunjuk Atau instruksi Ya Ini isinya Ada gambar Parasaurolophus Mana isinya ini Oh di bagian belakang Oke ternyata Si Parasaurolophus Ini bisa berubah Warna Atau color change Ya Jadi kalau air es Di bawah 86 Fahrenheit Atau 30 derajat Celcius Dia bisa berubah Seperti ini Ini warnanya Kagak ada ya Gak ngerti Jadi warna apa Yang bakal keluar Dan kalau pakai Air hangat Suhu 86 derajat Fahrenheit Atau di atas 30 sampai 40 derajat Celcius Dia bisa berubah Warna kayak gini Ini juga gak tau Warnanya apa ya Karena gak ada warnanya Dan ada tulisan Tulisannya Gini Apa 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 gitu ya Oke nanti kita Coba tes Ini nanti ya Di akhir Setelah ini Dan kita lihat dulu Untuk detail Si Parasaurolophus Oke Jadi ini dia Si Parasaurolophus Dan Parasaurolophus Ini menurut gue Salah satu Dinosaurus Untuk snap squad Yang termasuk Baru ya Bentuk nyamuk Walaupun sebenarnya Bentuk badannya itu Seperti Ya Seperti Tirek Tirek Dan temen-temennya Juga sama si Stygimoloc Tapi menurut gue Cukup lah Cukup baru lah Untuk bagian kepalanya Jadi sebenarnya Gue ngarep Mereka tuh bikin Brachiosaurus Atau yang Dinosaurus Dinosaurus terbang Kayak Pteranodon Terusaurus Yang kayak Gitu Jangan Gini-gini Mulu Nah Kita lihat Disini Si Parasaurolophus Ini adalah Ciri khususnya Dia punya Kayak Jambul Jambulnya itu Panjang Sampai kesini Dan dengan Tengkorak yang Bentuknya aneh Ini Dia bisa mengeluarkan Suara yang unik Jadi kayak Suara-suara Musik-musik Kayak gitu Buat suara-suara Suling Kayak gitu Kayak gini Ini mulutnya Seperti ini Dari molding Si Spinosaurus Kalau sandainya Ini dihilangin Bentuknya Kayak Spinosaurus Warnanya juga Metallic Warna Kuning Metallic Kayak gitu Dia ngambil Molding dari Spino Di bagian ujungnya Ada cet-cet Warna Ungu Gelap Kayak gitu Ada Skupe-skupe-nya Sedikit Disini Skupe-skupe-nya Sedikit Matanya Warna kuning Terus Main gradasi Warna Disini Warnanya Magenta Terus Disini ada Warna coklat Dan Terus Kemasan Disini Dan Disini Warnanya Juga Coklat Kemasan Terus Ada Sedikit Warna Coklat Disini Nah Buat Teman-teman Yang Belum Pernah Nonton Film Netflix Serisnya Jadi Si Parasaurolopus Yang Versi Ini Muncul Di Awal Awal Kalau Gue Enggak Salah Di Episode 2 3 Kalau Gue Enggak Salah Nah Si Parasaurolopus Itu Di Film Si Camp Critesius Ini Sudah Sedikit Dimodifikasi Jadi Dia Ada Sedikit Ditambahkan Dengan Biolumins Biolumins Scan Kalau Gue Enggak Salah Jadi Si Parasaurolopus Ini Kalau Dalam Keadaan Gelap Di Bagian Kepalanya Dia Bisa Menyala Kayak Gitu Dan Parasaurolopus Ini Adalah Salah Satu Dinosaurus Herbipora Yang Hidup Pada Periode Kapur Atau Critesius Ditemukan Di Sekitar Amerika Utara Dan Panjangnya Sekitar Si Parasaurolopus Ini Kurang Akurat Menurut Gue Karena Parasaurolopus Ini Sebenernya Dia Berjalan Dengan Empat Kaki Jadi Dengan Tangannya Tangan Itu Memang Kecil Tapi Dia Kayak Gini Jadi Sebenernya Kakinya Ada Empat Dan Di Bagian Ini Mirip Tangannya Jadi Tangannya Tidak Kayak Gini Jadi Dia Dia Harus Berjalan Dengan Empat Kaki Dan Ini Menurut Gue Kurang Akurat Jadi Ini Kayak Kesannya Dia Berjalan Dengan Dua Kaki Teman Teman Jadi Kurangnya Disitu Si Ya Sekarang Kita Mau Coba Untuk Fitur Si Parasaurolopus Ini Katanya Dia Bisa Berubah Warna Jadi Gue Udah Nyiapin Air Panas Disini Dan Air S Disini Apakah Dia Bisa Berubah Dan Ini Kita Ganti Warnanya Jadi Cahayanya Jadi Warna Putih Terang Kayak Gini Biar Kelihatan Warna Aslinya Dan Ini Warna Sebelum Dimasukin Air Jadi Kita Tes Untuk Air Yang Panas Dulu Oke Kita Masukin Kesini Kita Tunggu Beberapa Saat Dulu Oke Sekarang Kita Angkat Ini Benar Panas Banget Ya Panas Banget Jadi Warnanya Itu Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Jadi Kalau Menurut Instruksi Ya Untuk Instruksi Disini Kan Warna Kalau Panas Itu Kan Ada Warnanya Ya Namun Warnanya Itu Hitam Kan Jadi Mungkin Warna Hitam Itu Warna Pink Kayak Gini Jadi Mungkin Yang Untuk Yang Versi Panas Mungkin Kayak Gini Gitu Nah Sekarang Gue Kita Penasaran Sama Yang Warna Untuk Di Air Es Tuh Kalau Di Air Es Kan Warnanya Itu Hitam Jadi Es Yang Air Es Nya Tuh Kita Masukin Jelup Tuh Kita Tunggu Ya Kita Tunggu Dulu Oke Jadi Disini Si Parasaurolopus Sudah Gue Masukin Di Air Es Dan Ini Juga Udah Setengah Jam Tadi Juga Udah Gue Masukin Ke Freezer Saking Karena Warnanya Tidak Berubah Sama Sekali Itu Jadi Warnanya Tidak Berubah Sama Sekali Teman Teman Padahal Dimasukin Ke Ini Juga Udah Dimasukin Ke Freezer Juga Jadi Ini Dimasukin Ke Air Terus Air Ini Dimasukin Ke Freezer Jadi Udah Setengah Jam Kayak Gini Kayak Gini Jadi Warnanya Tidak Ada Perubahan Cuma Untuk Disini Ada Sedikit Sedikit Banget Jadi Kalau Ini Warnanya Pink Di Bagian Sini Warnanya Pink Di Bagian Ini Mungkin Agak Berbeda Sedikit Di Bagian Ujung Warnanya Agak Menghitam Warnanya Agak Coklat Kayak Gitu Di Bagian Sini Beda Warna Pink Yang Ini Pink Magenta Yang Ini Agak Menghitam Kayak Gitu Ini Gue Agak Deketin Sedikit Untuk Di Bagian Sini Warnanya Agak Menghitam Di Bagian Sini Untuk Di Bagian Sini Warnanya Tetap Cerah Perbedaannya Itu Doang Jadi Nggak Ada Perbedaan Yang Gimana Gimana Nggak Ada Perubahan Di Warna Yang Lain Ini Masih Dingin Gue Nggak Ngerti Harus Gimana Gitu Biar Dia Berubah Secara Signifikan Warnanya Jadi Gue Nggak Ngerti Apa Kurang Lama Atau Kurang Dingin Gue Nggak Ngerti Jadi Buat Teman Teman Yang Udah Berhasil Atau Punya Si Paras Warnanya Berubah Tolong Kasih Komen Di Bawah Snapsquad Parasaurolopus Dan Stigimolok Buatan Mattel Snapsquad Sebenernya Di Snapsquad W7 Ini Ada Dua Karakter Lagi Yaitu Velociraptor Blue Sama T-Rex Yang Versi Metallic Cuma Gue Nggak Ngambil Jadi Karena Gue Sudah Punya Yang Blue Sama T-Rex Nanti Gue Bakal Beli Juga Kalau Sudah Masuk Resmi Di Alphamart Di Kota Gue Di Pangka Sedikit Mahal Dari Harga Resminya Harga Resminya Biasanya Rp59.900 Atau Rp60.000 Dan Ini Gue Dapetin Rp75.000 Di Tokopedia Jadi Makanya Karena Yang Si T-Rex Sama Si Blue Gue Udah Punya Nanti Gue Bakal Beli Untuk Harga Normalnya Kalau Udah Masuk Di Tempat Gue Karena Di Tempat Gue Biasanya Lama Masuk Bisa Sekitar Sebulan Atau Dua Bulan Dari Jakarta Jadi Biar Cepet Kita Review Yang Ini Dulu Yang Sisanya Nanti Gue Bisa Beli Di Alphamart Disini Kalau Udah Masuk Oke Teman Teman Jadi Sekian Review Gue Hari Ini Si Matel Snap Squads Tigi Moloch Dan Parasaurolopus Dan Buat Teman Teman Yang Pengen Cari Bisa Dicari Di Alphamart Sama Indomart Terdekat Kalau Nggak Ada Terdekat Cari Yang Di Jauh Kalau Nggak Ada Yang Terjauh Cari Di Online Kayaknya Masih Banyak Dan Untuk Teman Teman Yang Sudah Nonton Terima Kasih Banyak Dan Untuk Akhir Kata Gue Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keep Collecting Action Figure Karena time Terima Terima kasih.